Baik, saya tidak panjang deman, kita baru merayakan kemerdekaan ke-79, kemerdekaan Republik Indonesia Dan tentu memang meraih kemerdekaan itu tidaklah mudah Ada pertumpahan darah, nyawa yang tidak terhitung dan tidak semua terverifikasi siapa saja yang meninggal Karena pada waktu hari kemerdekaan, bangsa kita sangat sedih, berusaha tapi harus berjuang Harus memberi hartanya kepada bangsa yang harusnya tidak punya hak untuk itu Ketika kita sudah merdeka, maka kita bisa menikmati hasil apa yang kita kerjakan Meskipun kemerdekaan itu, kita masih terus berjuang sampai hari ini Kemerdekaan dalam hal iman percaya Secara hukum, de facto bahwa kebebasan beribadah, kebebasan beragama Tapi seringkali persekusi di tempat-tempat ibadah, di persekutuan-persekutuan yang belum lama ini Daerah Jawa, satu gereja ditutup oleh kepala lupat Artinya bangsa kita masih perlu berjuang tentang kemerdekaan itu sendiri Secara umum kita sudah merdeka Tapi masih terus berjuang kita sebagai orang Kristen untuk merdeka Tentang merdeka dan merdeka untuk selama-lamanya Ditambah jaya untuk selama-lamanya Oleh karena itu, hari ini tema kita adalah Menjadi berkat bagi bangsa Menjadi berkat bagi bangsa Kita baca dalam 1 Timotis 2 Ayat yang pertama sampai yang keempat Saya tidak tampilkan di layar Tapi nanti poin-poinnya akan saya tampilkan Saya bacakan untuk kita semua Pertama-tama Aku menasihatkan Naikkanlah permohonan doa syafaat Dan ucapan syukur untuk semua orang Untuk semua raja-raja dan untuk semua pembesaran Agar kita dapat hidup tenang Dan teranggal segala kesalahan Dan kehormatan Itulah yang baik dan berkenan kepada Allah Juruselamat kita Yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan Dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran Ya saya menuliskan Yalah begini Berdoa lah Untuk kota di mana Kemana kamu aku buang Karena kesejahteraannya juga Adalah kesejahteraan Ingat tahun 1998 Gerija Tidak didemo Betul kan? Tapi karena kerusuhan Dan kerusuhan terjadi Maka Di wilayah tertentu Ibadah terpaksa harus Di ofka Kenapa? Kerusuhan Dan kerusuhan itu taruhannya nyawa Nah makanya penting kita ini berdoa Untuk bangsa Indonesia Kalau Indonesia Dipulihkan Maka gereja juga Pasti diberkati Amen Ekonomi juga Stabil Karena yang menentukan Hukum ekonomi itu stabil Kalau politik di negeri ini Jadi stabil Nah kita berdoa Dan yang berdoa disana Bukan orang lain Tapi gereja Negara ini tidak butuh protes Tidak butuh kritik Yang dibutuhkan adalah doa Hikmat Allah Yang luar biasa Anda ingat peristiwa Daniel Dengan Raja di Bukandesan? Pada waktu itu Alkitab mencatat Semua orang berhikmat Kalau tidak mampu Melihat mimpi saya Tidak mengetahui mimpi saya Dan artinya Maka orang berhikmat Harus di mimpi Nah bayangkan itu Mana tidak tahu mimpi orang Pasir yang mimpi Kok suruh saya harus tahu Konyol Tapi itu perintah Raja Kalau kamu orang berhikmat Tidak usah saya ceritakan Kamu harus tahu sendiri Sebagai tanda Bahwa apa yang terjemahkan nanti Pengertian mimpinya Tidak salah Kenapa? Orang yang belum ceritakan Dia tahu Artinya Dia bisa membaca pikiran Alih-alih campi Alih-alih nonjur Tidak mampu Menjelaskan itu Dan pada waktu itu Yang menjadi korban Yang bukan hanya orang Yang ada di kerajaan Termasuk Daniel Sadrah Mesadar Abin Nego Juga akan terajam Nego Nah pada waktu itu Sedara Nego Ganesa itu Menghadap pemimpin istana Untuk menyampaikan Kepada Raja Tunda dulu Keputusan itu Nanti malam Saya berdoa Sebab di atas Di lantai Ada Tuhan Yang mengetahui Segala sesuatu Dan pada malam itu Daniel berdoa Tuhan gak dapat Dia memberikan Penglihatan Kepadanya Waktu dia berdoa Tapi pada waktu Dia tidur Dia pun juga Bermimpi Sama seperti Bermimpi Kemudian Sudara Dia menghadap Kepala istana Dan kepala istana Menghadapkan Daniel Kepada Raja Di Bukanesa Bukanesa Belum sering Tadi katakan Tuhan Ku Raja Mimpimu itu Adalah patung Yang besar Yang sampai Kelami Lalu tiba-tiba Kepalanya itu Compor Dan bicara Kepala itu Adalah Tuhan Ku Raja Raja itu Langsung kaget Lalu kemudian Nanti Setelah Tuhan Ku Raja Maka Terjadilah Ada kerajaan Yang lahir Yaitu Kerajaan Media dan Persia Kerajaan Kembali Sekarang Iran-Iran Raja Kaget-kaget Saudara Pada waktu itu Andalan Caman-caman Bukan kritik Bukan protes Yang diperlukan Tapi doa Amen Kerajaan Kita bersyukur Baru-baru ini Ada berita yang baru Menteri Agama Menghapus Rekomendasi Forum Kerumunan Umat Beragama Sebagai syarat Pembangunan gereja Cukup hanya Di kementerian saja Dan saya katakan Yang penting Lingkungan Sudah Rekomendasi Terakhir Rekomendasi Kementerian Agama Dan tentu Pimpinan Daerah Itu salah satu Kenapa? Karena gereja berdoa Berpuluh-puluh tahun Sekarang sudah ada peraturan Tapi memang ada yang protes juga Kenapa? Karena untuk mencabut itu segera Tidak mudah Karena Untuk mendapatkan rekomendasi itu Tentu kita sudah tahu Sudah tahu kan arti maksud saya? Artinya kalau kita kenal Tidak ada yang gratis Karena Anda terjemahkan sendiri Tidak mudah Memperjuangkan itu Walaupun Aturannya Non-cost Tapi saya katakan Itu juga bisa High cost Karena prosesnya Begitu banyak Tapi puji Tuhan Menteri Agama kita Menghapus syarat itu Nanti juga kita berdoa Syarat rekomendasi lingkungan juga Akan dihapus Katakan amin Yang penting kita berdoa Satu persatu dulu Nanti juga Ada peraturan akan kita berdoa Supaya perda-perda Tidak lagi Alasan bagi kepala daerah Tidak menerbitkan izin Kita berdoa Supaya Tuhan lakukan itu Ya Kita yakin Tidak ada yang mustahil Bagi orang yang terjadi Tapi tunggu waktunya Sabar menunggu prosesnya Nah sedara Kita masuk ke materi kita hari ini Selain untuk mengembangkan jemaat Efesus Timbondius penyiasati oleh Paulus Untuk melakukan beberapa hal Salah satunya adalah Untuk menjadi berkat bagi kota Dan Pemimpin-pemimpinnya Berdasarkan perisik inilah Kita bisa menjadi berkat bagi bangsa Dengan Cara Berdoa Berdoa Nanti tanggal 24 Ada doa Serempat seluruh Indonesia Di gereja Mawasaro diadakannya Promotornya adalah GBI Dihadir oleh Presiden Pemimpin Indonesia Joko Widodo Kalau Anda punya waktu Ikut doa di sana Di Kerahabutan Mawasaro Di gereja Mawasaro Berdoa bagi semua Bagi semua Bagi semua pemimpin Untuk bangsa Indonesia Berdoa Memohon belas kasihan Tuhan Tentu saja Kata semua orang Yang tidak bermaksud Bahwa kita Mendoakan Satu demi satu Setiap orang yang Ada di sebuah kota Apalagi negara Tidak sanggup kita Tapi Kita berdoa secara Universal Pemimpin Pemimpin Utamanya kita berdoa Toko-toko politik Kita berdoa Toko-toko orang Mas Kita berdoa Yang punya potensi Bagaimana menciptakan Gerukunan Di bangsa ini Yang kita berdoa Mungkin hanya berdoa Sepuluh menit Atau satu jam Tapi dampaknya Itu berkepanjangan Haleluya Satu Timotius 2 Satu mengatakan Pertama-tama untuk Melasarkan Naikkanlah permohonan Doa syafaat Udah ucapan syukur Untuk semua orang Ini yang harus kita lakukan Dimana Anda bekerja Berdoa untuk Pemimpin Anda di sana Berdoa untuk Pimpinan yayasan Bagi guru swasta Ya kan Berdoa untuk Manager General manager Yang urusannya Hospitality Dan sebagainya Supaya Supaya mereka Bicak sana Tidak ada PHK Dan tidak ada Perbutan Hak-hak karyawan Doa Anda bersungguh-sungguh juga Paling Iya Memang kita senasi Paling itu doang kan Gak ada selusi Cerita sama teman Gajimu dipotong Iya Pak langsung cuma Terlapa lima menit Iya Keterlaluan Cuma itu kan Selusinya kan Emang kurang Ajar itu orang Dan muncullah Bahasa-bahasa Mutiara lainnya Akhirnya kita yang Dirugikan jadi berdosa Betul gak Tapi kalau berdoa Ada gak Tuhan berkati Manager saya Jangan hatinya Dan takut akan Tuhan Hikmah dan kebijaksanaan Kejujuran Turun atasnya Kalau dia gak jujur Tuhan akan paksa dia jujur Itu apa Tuhan bongkar Ketidakjujurannya Kenapa Karena apa Saya mau berdoa Karena Pak Ibu Berdoa Karena saya berdoa Bukan kita yang berperan Tapi Tuhan yang berperan Ingat dulu Waktu dia Dili si Ahok Masih ingat Apa kata-kata terakhir Siapa ingat Kata-kata terakhir si Ahok Pembelajar ini Apa Masih ingat gak Pak Ibu Gila begini Saya akan buktikan Satu persatu Yang menjual ingin saya Akan dipermadukan Satu persatu Terbukti gak Ada yang Demo dia Orang yang anti korupsi Besok ketangkat korupsi Sekarang masih di penjara Kepala daerah Ada yang dibuang Dari partainya Bukan orang lain Sudah Masih hubungan keluarga Hubungan dekat Dibuang dari partainya Anaknya tiba-tiba Stres Padahal tadinya Ngomong sama Ahok Itu anak setan Ini anaknya Malah dikuasai setan Jadi Setengah gila Dia dirikan partai Tidak ada satu pun Masuk di parlemen Tiba-tiba juga Ada lagi yang Luar biasa Tiba-tiba mati Jadi udah banyak yang mati Di hukum dia 20 tahun penjara Orang yang Mendemo juga Luar biasa Masuk penjara juga Bahkan Organisasinya Dibubahkan juga Terbukti gak? Karena waktu itu Ya zaman itu Ahok masih benar Menurut saya Masih benar Kelanjutannya kan Urusan lainnya Tapi sampai ke tahap itu Ketika orang benar Dicori Dan orang yang melakukan Itu juga Tuhan yang membahas Jadi Inilah pentingnya Kita ber Dola Jangan memutuk Roma 12 Menuliskan Berbuat baik Bagi orang yang Mengenai kamu Jangan kamu kalah Dengan kejahatan Tapi kalahkanlah Kejahatan dan kebaikan Jika seteru Melampar Berdiam makan Dengan demikian Kau mengumpulkan Barang api Di atas kepalanya Barang api itu Panas Panas Biar rambutmu Baru disemer Dengan bagus Potongannya Potongan Korea Karena Yang mangas Orang Korea Di import Dari Korea Tapi kalau Kena barang api Hamus Termasuk Kuli kepalanya Karena Pembalasan itu Dari Tuhan Bukan kita Kalau kita Yang balas Kamu ditempelan Sama orang Balas Masuk penjara Besok Baik yang Menganiaya Maupun yang Membalas Tetap sama-sama Masuk penjara Itu Undang-undang Kayak dulu Pernah kejanjian Jumpe dengan BP Berantau Cakar-cakaran Jumpe yang Masuk penjara BP Yang juga Masuk penjara Kenapa? Karena dia Balas Tapi kalau Tuhan yang Balas Tanpa Resiko Faham Maksudnya Ngerti ya? Itu dampak Makanya kita Harus Berdoa Hal ini Menunjukkan Bahwa kita Bisa Mendoakan Siapapun Tanpa Dibatasi Sekat Agama Keyakinan Sungku Apalagi Soal Aliran Denominasi Kalau Anda Dengar Di media sosial Ada orang Kristen Dari Batu Sandungan Bahkan Anda Maksudnya Ikutan Menghujat Doakan Doain Jangan kita Ikutan Saya banyak Dengar Di Facebook Di Youtube Saya Nampak ikutan Bahkan Ikirimin Saya juga Video-video Di WA Juga Saya nanya Pendapat Jawabannya Setelah Saya dipanggil Untuk menjadi Hamba Tuhan Bukan menjadi Hakim Bagi Sesama Hamba Tuhan Bagian Saya Mendoakan Dia Dan Kita Disini Bisa Menanggakan Bagian Kita Mendoakan Amin Bapak Ibu Kalau ada Jemaah Kita juga Sama Kalau ada Yang aneh-aneh Doakan Gak Usah Digosihkan Kemana-mana Didoai Dinasihati Selagi Masih Bisa Itu yang disebut Dalam Yesus Kita Bersaudara Bersaudara Juga Kelemahannya Juga Kita harus Menerima Kelemahannya Itu Dalam Yesus Kita Bersaudara Yang Membagian Tuhan Bukan Kita Selagi Masih setia Berhibah Pasti Hidupnya Pasti Berubah Kita Mendoakan Semua Orang Dengan Permohonan Agar Tuhan Memberkati Menyatakan Dirinya Kepada Mereka Semua Itu yang Saya Doakan Tuhan Seluruh Jemaah Gini Kemana-Mu Selain Mereka Teguh Tapi Mereka Juga Paling Perjumpaan Dengan Tuhan Mereka Diberkati Secara Rohani Tapi Juga Sedera Jasmani Dan Ketika Mereka Diberkati Secara Jasmani Biar Mereka Senantiasa Bergantung Bukan Pada Harta Bendayang Itu yang Menjadi Doa Kita Dan Ini Besar Ini Untuk Kita Semua Kemudian Berdoa Bagi Pemimpin Bangsa Anda Lihat Di Mesos Residen Kita Itu Menjadi Bahan Hinaan Hinaan Bagi Orang-orang Yang Sakit Hati Tentu Wah Dihina Karena Memanggil Presiden Kita Jokodo Bayangkan Ya Betul Kok Ini Tidak Ada Sopannya Jokodo Bahkan Dikatakan Ini Macam Macam Yang Di Orang Yang Gagal Kamu Sendiri Tidak Jadi Apa Apa Kau Bila Orang Jadi Gagal Kalau Orang Gagal Gagal Tidak Mungkin Presiden Wakil Presiden Terpilih Anah Haram Kamu Tau Dari Mana Anah Haram Jangan-jangan Kamu Anah Haram Nah Ini Sekarang Dua Biasa Kita Tidak Boleh Orang Kristen Tidak Boleh Kekutan Alami Tuhan Tuhan Perintahkan Timotius Pada Saat Timotius Melayani Raja-Raja Dan Pembesar-Pembesar Atau Pemerintah Yang dimasukkan Ketulah Pemerintah Romawi Jaman Karena Kita Di Indonesia Kita Kali Jajah Maka Pemerintah Indonesia Kita Wajib Menghargai Boleh Mendukung Salah Satu Toko Politik Tapi Juga Jangan Mabuk Karena Toko Politik Faham Saya Mendukung Toko Politik Tapi Tidak Mabuk Dengan Toko Politik Banyak Nyawa Melayang Gara-gara Mabuk Dengan Calon Presiden Ingat Tahun 2019 Masih Ingat Banyak Nyawa Yang Mereka Mabuk Politik Mabuk Pada Toko Politik Itu Terlalu Bodoh Saya Gak Tahu Ada Orang Kristi Dikorban Gak Merti Juga Dua Timur Tuh Mengatakan Untuk Raja-Raja Dan Untuk Semua Membesar Agar Kita Dapat Hidup Tenang Dan Tentang Kedalam Segala Kesalahian Dan Kehormatan Kalau Suka Gak Suka Kekuasaan Itu Ada Di Tanah Pemerintah Ingat Dulu Ada Partai Yang Paling Kuat Di Negeri Beri Mempecahkan Ingat Beberapa Partai Pecah Itu Lekuasaan Dalam Pemerintah Oke Anda Pilih Itu Tapi Yang Meneluarkan SK Saya Pengesan Salah Hukum Saya Kalau Saya Keluar Mobil Bila Apa Itu Partai Politik Yang Buat Apalagi Kita Bukan Partai Politik Apalagi Kita Tolongan Minoritas Maka Maka Dari Itu Jangan Ikut Ikutan Berdoa Bagi Semua Para Pembesar Hal Dengan Apa Yang Paulus Tuliskan Kepada Cepah Roma Tentang Menghormati Pemerintah Yang Di Atas Sebagai Wakil Alam Jadi Walaupun Dia Bungi Sekalipun Wajib Kita Hormati Setiap Pemimpin Bangsa Bagaimanapun Sifat Yang Berasadar Terpelakar Apapun Mereka Semua Harus Didoakan Agar Ketenangan Dan Keteraman Didapatkan Kita Doakan Memang Supaya Mereka Terima Yesus Tapi Kalau Mereka Nggak Terima Yesus Setidaknya Di Bumi Ini Kita Nyaman Kita Bisa Beribadah Urusan Dia Nanti Akhirat Urusannya Dia Dan Yang Ketiga Berdoa Bagi Yang Belum Selamat Ayat Tiga Dan Empat Saya Bacakan Itulah Yang Baik Dan Yang Berkenal Kepada Allah Jurus Selamat Kita Yang Menghendali Supaya Semua Orang Diselamatkan Dan Memeroleh Pementahuan Akan Kebenaran Mereka Kelompok Orang Yang Harus Terus Menerus Didoakan Dan Bahkan Hal Ini Baik Dan Berkenal Kepadanya Keriduan Kita Adalah Agar Karya Salih Kristus Akan Semakin Terbesar Tersebar Isluos Dialami Oleh Mereka Yang Pada Akhirnya Dijamah Oleh Kebenaran Allah Ini tugas Gereja Tiga Hal Keluarga Kita Yang Belum Kenal Tuhan Beritakan Firman Jangan Mau selamat Sendiri Ada Pernah Saya Nonton Video Pendek Seorang Anak Muda Yang Rajin Di Gereja Dan Dia Punya Sahabat Yang Ngumum Mereka Baik Tapi Temannya Ini Meskipun Dua-duanya Kaya Tapi Satu Diantaranya Yang Berbahagia Hidupnya Walaupun Masalahnya Tetap Sama Tapi Temannya Ini Juga Kaya Tapi Hatinya Hampar Nah Satu Ketika Teman Ngomong Begini Teman Ini Pak Ajak Saya Ke Gereja Iya Nanti Besok Lagi Iya Nanti Saya Ajak Tiba-tiba Mereka Ngomong Lagi Gereja Gimana Tiba-tiba Ada Telepon Teman Oh Sebentar Saya Tinggal Ada Telepon Mas Satu Hal Berikutnya Teman Wanita Yang Ragi Gereja Ini Bermimpi Dia Melihat Ada Temannya Sedat Dilingkaran Api Dalam Teriakan Kesakitan Nanti Lihat Di Youtube Tolong Saya Tolong Dan Dalam Mimpinya Itu Temannya Mengatakan Saya Pengen Kamu Teman Saya Ternyata Bukan Kamu Pengen Bahagia Sendiri Sedangkan Saya Ada Di 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 Dalam Keadaan Sakit Dan Waktu Itu Dia Terbangun Dan Dia Mengatakan Hari Ini Juga Saya Ajar Dalam Kerenja Dia Datang Ke rumah Temannya Karangan Bungan Sudah Tersedia Dia Gedok Pintu Dia Tanya Ada Kasi Nama Sama Namanya Rina Ada Hina Gak Kaget Juga Kakak Daripada Perempuan Didatangkan Tadi Malam Dia Meninggal Tak Berangkat Dia Menyesal Tadi Penyesalan Setelah Datang Ter Artinya Orang Yang Dekat Dengan Kita Masalah Dia Mau Kenal Tuhan Tidak Kita Harus Cerita Baru Baru Ini Saya Di B.A. Seseorang Habis Di B.A. Saya Dibuk Dan Kebanggaannya Itu Kebanggaannya Yang Konyol Dan Kebanggaannya Yang Semua Menurut Saya Waktu Itu Enam Tahun Yang Lalu 19 Seseorang Ini Suami Istri Berpisah Oleh Karena Perselikuhan Nah Waktu Itu Mereka Ketemu Dengan Saya Saya Bila Tidak Bisa Ada Percaya Karena Kalian Sudah Berjanji Di Hadapan Tuhan Dan Tuhan Berurusan Dengan Janji Saya Bicara Oh pokoknya Pak Saya Harus Cerai Terserah Karena Tidak ada Nasihat Saya Nasihat Kanannya Akhirnya Pak Sudara Proses Cukup Lama 6 Tahun Katanya Di W.A. Sudah Naik Kepang Kepang Agung Dan Dia Menang Kata Dia Lebih Kata Bapak Tidak Bisa Bercerai Dia Bercerai Aman Aman Aja Saya Mau Jawab Dengan Sempat Diblokir Sudah Nah Ini Orang Seperti Ini Ini Hanya Masalah Waktu Ini Kan Nantang Tuhan Saya Ini Hamba Tuhan Mau Coba Nantang Saya Ya Sudah Saya Cukah Hina Tuhan Saya Bawa Kehadapan Kalau Dia Menantang Saya Sebagai Hamba Apa Yang Saya Ajar Dia Berusaha Dengan Saya Berusaha Dengan Saya Serah Nantang Ini Kan Nantang Nantang Udah Salah Nantang Betul Nggak Saya Tadi Mengomong Hati Hati Saya Berdoa Saya Serahkan Dalam Tangan Tuhan Tapi Nggak Sempat Diblokir Cepat Cepat Mungkin Juga Nggak 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 Saya Tapi Saya Nggak Berusaha Mencah Apamu Ada Hamba Or Lain Cerita Sambul Istri Ini Orang Ini Konyol Ini Akan Bahaya Karena Saya Kembalikan Sama Tuhan Ujung Ujung Tuhan Saya Serahkan Dalam Tangan Tuhan Ini Orang Ini Sudah Keterlaluan Ini Merasa Bahwa Menurut Dia Benar Sedara Dikasih Tuhan Nah Orang Ini Sudah Saya Nasihat Saya Sudah Apa Segala Macam Tapi Akibat Dari Nasihat Itu Akhirnya Mereka Salah Faham Perempuan Yang Salah Faham Laki Laki Yang Salah Faham Dan Mereka Pun Juga Blokir Saya Sampai Dari Ujung Ujung Percerai Yang Terjadi Baru Umum Saya Dengan Menceritakan Kebanggaannya Berhasil Menceraikan Istrinya Wah Saya Sementara Waktu Anda Bahagia Tapi Waktunya Tuhan Bertindak Gak Ada Gunanya Eh Matam Ya kan Gak Ada Gunanya Harusnya Kan Menyesalikan Aduh Kenapa Saya Bisa Bercaya Saya Salah Harusnya Kan Gitu Yang Benar Kan Bukan Bang Katanya Firman Tuhan Tidak Bisa Dipisahkan Dibisahkan 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 Cepat pulang Cuma Satu hal lagi Belum Saya Ditingkatkan Alkitab Ngatakan Kalau Orang ini Selain Nasihati Face to face Empat mata Di depan Dua atau Tiga orang Di depan Banyak orang Orang ini Kalau tidak Selain Nasihati Serahkan Rohnya Kepada Tuhan Supaya Selamat Dan Tumpuhnya Kepada Dibisahkan Agar Minasa Tumpuhnya Dan Roja Selamat Artinya Inah Ilahi Wa Inah Ilahi Rojibu Nah ini Masih ini Masih Tahan Kalau Tidak Dibisahkan Seperti itu Tidak Masalah Karena Tidak Mungkin Saya Tidak 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 Seserahkan Tidak Jadi Bapak Ibu Kasih Tuhan Orang 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 Yang Seperti Ini Dia Tidak Akan Bertobat Kalau Tidak Disentil Dulu Sama Tuhan Ada Tipe Demikian Tapi Ada Tipe Orang Yang Tidak Disentil Tapi Dia Sadar Dia Memperbaiki Hidup Jadi Ini Pesan Yang Saya Sampaikan Hari Ini Bagi Kita Semuanya Kita Berdoa Yang Pertama Tadi Di atas Saya Menatakan Yang Pertama Berdoa Bagi Semua Orang Yang Kedua Berdoa Bagi Pemimpin Bangsa Presiden Menteri Dan Sebagainya Dan Yang Ketiga Berdoa Bagi Yang Belum Selama Jadi Mulai Dari Keluar Kita Harus Berdoa Amen